Halo guys Jadi hari ini Aku mau ngevlog Ngevlognya itu masak-masak lagi Seperti biasa Sepertinya itu subscriber aku Doyangnya cuman ya masak-masak Kalau yang lainnya agak kurang Jadi aku mau Apa namanya Aku mau vlog masak Ini vlognya sih sudah pernah aku upload Terus aku juga udah pernah bikin Cuman aku pengen bikin lagi Jadi Ini muka aku yang Kalau belum mandi Kalau gak make up Jadi silahkan di judge Lalu Apa namanya Kali ini aku mau bikin bakso ayam Karena stok makanannya udah habis Stok makanan udah habis Karena aku baru pindahan Jadi Stok makanannya tuh gak ada Yang lama-lama tuh dibuang-buang Kalau ada sisa dibuang Karena kan pindahan tuh Susah duk repot banget Dan gak enak banget So hari ini aku mau bikin Bakso ayam Tapi kuahnya belum ya Karena kuahnya Tulang ayamnya gak ada Ini ayamnya Kemarin aku beli di Woolies Ini tuh Katanya si Vio range Tapi lagi di diskon Ya kan Terus ini Kita mau bikin Disini sih Tutorannya 800 Kilo Kilo 800 Kilo Berat banget 800 Kilo 800 Gram Maksudnya So ya Aku ambil tempatnya dulu Terus ini Ayamnya udah dibersihin ya Terus kita timbang Beri 0 Soalnya ini ada air-airnya tuh loh Jadi harus bener-bener Gak ada air 250 Karena food processor ku kecil Jadi mau dimasukin ke sini Jadi kayak Harus sedikit-sedikit gitu loh Ini 300 Dipotong Soalnya harus pake tepung ya Oke lebih sedikit Ini 256 Terus kita masukin ke sini ya Ke food processornya Soalnya food processornya kecil Waktu kemarin aku Masukin sekali banyak itu Gak muat Apa dia langsung jadi Keluar-keluar gitu loh Terus kita masukin garlic Empat aja Jadi ini 4 sendok Tepung Salgunnya Dua Tiga Tiga Salah Salah Papernya 1 sendok Eh bukan 1 sendok Kebanyakan Segini aja nih 1 per 4 1 per 4 sendok Sama garam Jadi garamnya setengah sendok Aku pake sangat enak Sudah itu kita blend Nah ini aku Di harusnya dulu bentar Sudah segini Dikasih es batu Ya Gak banyak Begitu Masukin ke tempat ini Terus aku mau Lanjutin yang lainnya Karena aku harus sedikit-dikit Karena ini prosesornya kecil Jadi dia kalau banyak Dia akan naik ke atas sini Terus sampai gak bisa muter Lalu dia Daging-dagingnya masuk ke sini Waktu itu aku pernah Dan ini susah banget Dibersihinnya Dan aku gak mau ikut curok banget Lalu aku mau kasih tau kalian Lalu aku juga Mau pake ini Bumbu tepung bakso Ini dari Ini aku sih begini ya Ini sudah dari Sudah setengah aku pake Ini meatball flavor Flower Complete mix Jadi Dia itu sudah ada Sudah ada baking sodanya Dan lain-lain Harusnya ini Kalau gak pake tepung ini Dikasih baking soda Tapi kan aku mau pake tepung ini Jadi aku gak pake baking soda Karena kan nanti Dicampur ya Ini tuh Kalau pake tepung ini Sudah sama persis Banget kayak di bakso yang Jual di abang-abang Jadi Kalau kalian mau bikin bakso Gimana ya Kalau mau praktis Pake ini ya Kalau kita tinggal di luar Memang butuh bakso Seperti Apa lah Tepung begini ya Soalnya itu sudah praktis Jadi tinggal Daging sama dikasih ini aja Jadi Sangat praktis Soalnya di luar itu Biasanya gak ada sagu tani Jadi Jadi susah banget carinya Jadi kalau mau itu Pake ini aja Dan nanti ayam selanjutnya Aku mau pake ini Gak pake sagu tani Soalnya sagu tani tinggal satu bungkus Dan Di eman-eman gitu Disayang-sayang Soalnya nanti kalau mau bikin Empe-empe Atau apa gitu Bisa pake ini Jadi gitu loh guys Oke guys Nanti lanjut-lagi Ke tahap berikutnya Alright Oke guys Aku change position Supaya kalian lebih Enak gitu loh Liatnya Bingung banget Soalnya Atur posisinya Hello guys Ini baksunya udah jadi Ini baksunya udah jadi Enak banget Rasanya tuh kayak di Abang-abang Kayak di Beneran jadi Restoran Ini aku ambil yang Bawah Soalnya ini ada yang di atas Aku baru masukin Yang basah Pas kecilnya Anak banget Oke guys Vlognya kali ini Sampai disini dulu Terima kasih Udah nonton Soalnya Aku masih mau Ngerjain Masak ayam Ini baksunya udah jadi Baksunya beneran Minip banget Kayak di Indonesia Soalnya Kalau kalian mau cepet beres Nggak rempong Nggak ada tepung Apa-apa Kalau bagian tinggal di luar negeri Kalian bisa pake tepung jadi Itu rasa juga udah enak banget Nggak perlu tambahin garam Soalnya takutnya keasinan Kalau mau tambahin garam Tambahin aja sedikit aja Supaya merasa Oke So ya Tulang Kalau buat kuahnya Aku nggak bikin dulu ya Soalnya tulang ayamnya nggak ada Nanti kalau ke pasar baru aku bikin Ini aku makan pake indomie dulu aja Kalau nggak Makan gitu aja Beda enak banget Oke guys Bye-bye See ya Halo guys Tadi aku udah bikin bakso Sudah aku vlog Terus Tadi aku kan juga udah Bilang Kalau Eh Jadi tadi aku sekalian masak Masak ini Sambel Sambel Cabai ayam balado Ini resep padang Terus aku bikin Apa Sambel terasi Oh enak banget yang ini Terus Ini bisa Untuk besok-besok Supaya aku nggak Bikin Bikin apa Bikin-bikin sambel lagi Si Ken soalnya suka banget ini Terus Ini kemaren aku ada Daun ubi Seperti Daun ubi Minta sama temennya si Ken Di rumahnya dia nanem Terus dia soalnya nggak tau kan Istrinya nggak tau cara masaknya Dia bilang Aku pernah lihat di market Tapi aku nggak tau cara masaknya Aku cuma rebus ini aja Dan sekarang Aku Oh iya Kemarin Oh iya guys Kemarin aku Beli cherry Satu Bentong gini Enak banget Agak mahal sih Segini Sembilan dolar lebih Hampir sepul dolar Soalnya lagi spesial Terus Ukuran cherrynya juga Kecil-kecil Tapi kecil-kecil Terus nggak gede Harusnya sih lebih besar ya Ini aku beli di Ini aku beli di Ulis Muka aku kayak membantu banget Asaga Terus ini manis banget Manis banget guys Jadi hari ini tuh aku nggak kemana-mana Aku cuma di rumah dan bikin bakso Bikin bakso dan Masak Aku mau ini sih Oke guys Ini tuh Tanaman aku Kemana aku Apa Sebarin Biji cabai ya Disini Nggak tau dia tumbuh apa enggak Ini tuh paprika Si Ken beli paprika Kalau kalian yang ngerti tanaman Coba deh Kalian kasih tau Soalnya aku nggak Gitu ngerti Soalnya tanaman-tanaman ini Ini Kenapa ya Wah Ini kayaknya aku kurang Kurang siram Oke Skinny Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!